Kami membuka kegiatan dapat kormasi posdiana kegiatan channel posdiana di Kabupaten Negara. Terima kasih yang berlatihkan bahwa rapat kekuayaan kesehatan yang telah dilakukan secara bersama-sama baik oleh tim yang tergabung saat ini maupun yang dari kelompok-kelompok usaha masyarakat. Apalagi kita tahu tadi sesuai dengan orang yang terungkap Bapak Bupati menyampaikan bahwa orang posdiana terpadu ini sangat baik dan penting dalam rangka untuk Satu, bagaimana bisa meningkatkan terhadap kesehatan dan kemudian kedua dengan isu yang sangat terkacat saat ini adalah isu tentang stunting. Bapak Bupati 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 Bapak Bapati Bapak Bapati Bapak Bapati Bapak Bapati Bapak Bapati Anak-anak yang stunting itu Dan jangan lupa juga Kalau ada anak stunting Ibunya hamil Berarti ada hamil lagi Maksud saya Diobati dulu ibu hamil ini Jadi dikasih makanan yang bergizi Dikasih susu Dikasih telur Susu ibu hamil Dan harus kader itu Menjaga semua makan, minum Dan pemeriksaannya Ibu ini, ibu yang hamil ini Supaya melahirkan Jangan keluar anak stunting lagi Jadi kita Tidak pernah itu putus dengan stunting Selalu ada lagi, ada lagi Dan Yang kedua Saya terima kasih Untuk yang pokok janal ini Di Maluku Tenggara, sudah ada Kalau tidak Kita selalu Hanya kita Maluku Tenggara yang kalah disini Lain itu kita menang semua Tapi di pokok janal kita tetap kalah Karena belum terbentuk Dan Alhamdulillah Puji syukur Kita pada Tuhan Yang hari ini Kita sudah memulai Rapat Tersama Ya Bapak ibu sekalian Kalau saya minta Minta selain Tiga Kalau tiga kecamatan ini Kadernya memang Harus betul-betul Mempersiapkan Supaya desa Desa atau kecamatan ini Tidak ada lagi stunting Tapi Di desa-desa lain Harus Harus kita Mempersiapkan Kadernya itu Apa artinya ini Apa hal ini Yang bersangkutan dengan Tugasnya mereka Ya Bapak ibu Begitu saja dari saya Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Ketua Timpengdara PKK Yang perlu kami sampaikan Bahwa sebenarnya Pop Channel ini Sebenarnya adalah Untuk Melihat bagaimana Kesehatan ibu dan anak Jadi secara Secara otomatis Bagaimana menurunkan Angka kematian ibu dan anak Yang merupakan indikator Kalau kita lihat Dalam baik dari standar Kedua minimal Maupun indikator Berkini bisa uji Dari dinas kesehatan Yaitu satu Bagaimana menurunkan Angka kematian ibu dan anak Oleh karena itu Kami sangat mengharapkan Perkalanan Lintas COVID-19 ini Untuk kita sama-sama Dalam Pop Channel Pusyandu Dan juga bersama Timpengdara PKK Yang kedua Bagaimana kita melihat Kesehatan ibu dan anak Kesehatan Bayi Bayi-bayi Artinya 0-10 tahun Dan juga kesehatan Anak balita 0-5 tahun Yang berikut Yaitu bagaimana Mempercepat penurunan Stunting Yang berikut Yaitu bagaimana Melakukan pencegahan Terhadap penyakit Menurang Mungkin sedikit Pak Pemberian makanan tambahan Yang diberikan kepada Baik itu Balita yang isi kurang Bahkan juga sampai kepada Balita yang stunting Itu Janganlah kita berfokus Kepada yang Alkohidratnya tinggi Misalnya bikin PMT bumur nasi Atau PMT sayur-sayuran Tapi kita berfokus Kepada protein Hewani Contohnya tadi Telur maupun susu Yang sudah dilakukan Selama ini Jadi Kami sangat berharap APBO juga Menunjang Atau mendukung Pelaksanaan Bagaimana Sebenarnya Bukan stuntingnya saja Tapi bagaimana Kesehatan Ibu dan anak Terima kasih